Hai guys, selamat datang di Thailand. Alvin dan Lucy baru aja melewati border antara Malaysia dan Thailand. Kami memilih rute tengah dari Ipoh ke Pangkalan Hulu, lalu masuk Thailand via Betong. Nah, karena kami masuk sudah menjelang Maghrib, destinasi tujuan kami, Piamid Tunnel, sudah tutup. Jadi, kami coba cari-cari tempat bermalam di area dekat-dekat Piamid Tunnel. Ternyata hutan-hutan banget guys, dan sepi banget. Jadi, di malam pertama di Thailand ini, kami pilih main aman dulu deh. Akhirnya, kami dapat camping ground, tapi harganya 200 baht per orang. Berdua 400 baht. Padahal, mereka juga sediakan homestay dengan kamar mandi dalam, harganya 600 baht. Ya, mending homestay deh, nggak repot. Mana hujan, dan udah gelap. Jadi, kami akhirnya pilih homestay. Kalau dirupiahkan, sekitar 270 ribu rupiah per malam. By the way, kami adalah pasangan suami istri beda negara, yang saat ini lagi keliling Asia pakai mobil Indonesia. Lucy dari Jakarta, Indonesia, dan Alvin dari China. Biasanya, kami bobo di mobil supaya jalan-jalannya hemat. Tapi, kalau kepepet, misalnya udaranya panas, atau nggak dapat tempat yang menurut kami aman buat car camping, ya kami check in. Yuk, kita lihat kondisi kamar di homestay-nya kayak apa. Ini kamarnya private, jadi satu kamar berdua aja, tempat tidur cukup besar. Kamarnya sederhana, nggak ada AC ya. Memang di daerah betong ini, udaranya cukup sejuk guys. Jadi, cukup dengan kipas angin aja juga udah oke. Yang kami suka, colokannya banyak, ada 6 titik. Terus, tempat sampahnya udah dipisahin nih, yang biodegradable dengan yang nggak bisa didaur ulang. Kamar mandinya attached dengan kamar, jadi kita tidak sharing dengan tamu-tamu yang lain. Ada wastafel-nya, ada toilet duduknya, dan ada water heater, jadi air panas aman. Amenitis-nya juga cukup lengkap, paling yang nggak ada tisu aja sih. Hari ini kita makan apa? Hari ini kita mau makan rendang. Ini semua lentang ya? Iya. Kenapa kepadak di sini? Rendangnya macam-macam. Aku mau tanya kamu, kamu mau makan yang mana hari ini? Lentang daging. Rendang daging? Oke, ini semuanya daging yang di sini, ini semuanya vegetarian. Ah, ada rendang vegetarian. Ada dong. Dan ini bener-bener rendangnya khas padang. Dibikin di padang. Oke, aku suka makanan padang. Jadi kamu mau pilih yang mana? Kita punya, ada rendang sapi pun ada macam-macam. Ada yang extra spicy, ada yang spicy, dan yang non-spicy. Terus ada lagi rendang bakso, meatball. Ada lagi rendang egg chips. Terus ada rendang ayam, chicken rendang. Untuk sayurannya juga rendang-rendangan. Sayurannya kita punya rendang jengkol. Pernah coba jengkol nggak? Apa itu jengkol ya? Jengkol sayuran. Sayuran, oke. Ada rendang jamur. Oke. Ada rendang kacang merah. Wow. Ada rendang jantung pisang. Wow. Ada rendang kentang juga. Banyak pilihan kita. Jantung pisang juga ada ya. Ada dong. Kayaknya aku cuma pengen makan jantung pisang di Indonesia loh. Iya, iya. Kayaknya khusus di Indonesia ya. Iya. Oke. Ini tua, anak ya ini tua. Ini kemasan yang lebih kecil. Iya. Iya. Jadi kalau kita di mobil, kita nggak sempat masak-masak, kita mau praktis aja langsung buka makan, kita bisa buka yang kecil juga. Oh, gitu. Buat orang makan lebih sedikit aja. Iya, iya. Dan kali ini kita akan makannya simple-simple aja. Makan rendang yang udah jadi ini. Pakai ketupat. Oke. Aku lagi bikin ketupatnya. Oke. Ketupatnya juga gampang banget. Jadi udah bentukannya udah kayak gini, udah tinggal direbus aja. Gampang ya? Iya, ini rice cubes. Kayak kita buat makan sate. Oke. Let me think. Aku mau makan apa ya? Hmm, hal ini kayaknya aku mau makan extra spicy. Yang paling tepat. Oke. Extra spicy. Ini kita cara panasinya gampang banget. Jadi udah nggak usah kotor-kotorin panci lagi. Kita tinggal buka aja. Oke. Di dalamnya sudah ada kemasan aluminiumnya. Ini kita tinggal rebus sama aluminium-aluminumnya. Cemplung masuk air aja. Iya. Jadi panci kita nggak kotor. Cukup kasih air aja. Kalau udah panas baru kita tinggal buka. Wow. Really design for us. Iya. Dan ini dijualnya sampai ke Amerika loh. Ini sudah FDA approved. Dan bikinnya higienis banget. Karena dibikin di fasilitas yang sudah memenuhi standar HACCP. HACCP. Oke. Kalau kita lepus including itu aluminium nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Aluminium nggak apa-apa. Banyak panci juga dari aluminium kok. Oke. That's really good for outdoor for easy cooking. Iya bener. Buat camping oke. Buat malam-malam kalau kita lapar. Praktis juga. Iya. Mungkin orang malas masak. Malas nyuci juga bisa. Exactly. Dan ini timingnya pas banget. Karena kita udah lebih dari satu bulan keluar dari Indonesia. Dan kita udah mulai kangen sama yang namanya rendang Indonesia. That's why I choose extra spicy. Extra spicy. Udah lama nggak ketemu pedas ya? Iya. Mana rice cubenya? Rice cubenya belum jadi. Belum jadi ya. Iya. Ini masih aku rebus nih. Rice cube dulu dia agak lama. Nanti kalau dia udah matang baru kita bikin rendangnya. Oke. Wah ini. Mushroom. Cengko. Meatball. Beef. Wah. Sekolah macamnya banyak. Praktis ya. Aku nggak tahu loh ada sayur-sayuran. Vegetalian. Lendang loh. Iya. Memang yang terkenang sebenarnya rendang sapi aja. Iya. Tapi perusahaan ini mengakomodir orang-orang yang tidak makan daging. So it's really good. Karena semakin populer kayak kita waktu jalan-jalan ke Pontianak kan lihat banyak orang vegetarian sekarang dan vegan. Iya. Jadi bisa juga konsumsi rendang. Iya. Bagus. Ini kita nggak perlu repot-repot masak. Tahu nggak? Masak rendang berapa lama? Gak tahu. 18 jam. Wow. Dan sekarang kita cari bumbunya susah. Jadi lebih baik bawa aja. Oke. Kita cuma mungkin 10 menit. Tabak makanan. Perlepas jam ya. Iya. 18 jam prosesnya. Oke. Ada daging. Nggak ada sayur. Kayaknya kulang sedikit ya. Mau sayur yang mana? Cengkau atau mushroom? Yang mana kamu suka? Bebas. Aku prefer mushroom. Mushroom. Mau yang besar atau yang kecil? Kecil dulu dah. Kecil dulu? Oke. Ini safe for nanti ya. Oke. Ketika kita kangen lagi masakan Indonesia. Oke. Iya. Lebih kecil sih. Iya. Masuk ke mana? Ke air panas. Air panas? Iya. Oh. Langsung aja ya? Air panas kayak gini. Oke. Jadi kita boil lagi. Jadi tadi aku ambil airnya ini kelebihan dari si ketupat. Oke. Pindain kesini soalnya dia udah mulai blup 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 blup. Oke. Ketupatnya udah hampir jadi. Rice cube udah. Kayak gini jadinya. Iya. Mungkin udah jadi. Mungkin. Sudah jadi. Oke lah. Luar biasa ini. Oh iya. Matang belum? Matang. Oke. Backer. Matang semana. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati rasa balik di Indonesia oke oke enak oke rempah-rempahnya asli bukan bubuk-bubuk asli wah aromanya luar biasa wangi rendangnya dia sampai gak bisa santai tuh lihat makannya ini daerah masih daerah border masih perbatasan antara Thailand dan Malaysia ini daerah namanya Betong Betong ya betul ya daerah yang paling selatan dari Thailand dan kita mau ajak teman-teman jalan-jalan ke sebuah tempat yang bersejarah namanya adalah Piamit Tanau yuk kita kesana yuk wah parkirannya lumayan rame guys jadi kelihatannya tempat ini cukup banyak peminatnya dan mungkin karena weekend juga ya sekarang hari Minggu terus bukan hanya mobil Thailand kita juga lihat ada beberapa mobil Malaysia karena ini memang deket sekali sama border ya deket pengkalan hulu kita masuk kemarin dari Betong nah kita udah sampai di gerbang depannya Piamit Tunnel ada fotonya Raja Thailand dan banyak yang jualan juga buah-buahan seger aduh napsuin deh yuk kita lihat dulu ada tiketnya enggak untuk masuk ke sini disini bahasanya selain Thailand ada banyak juga tulisan-tulisan berbahasa Mandarin guys di bagian depan itu ada tempat pai-pai guys ada tempat pai-pai terus ada tower merah nih dan di deket sini ada patung Dewi Kuan Yin cuma lagi banyak yang foto-foto coba kita dari samping aja ya oke ini gate depannya menuju patung Dewi Kuan Yin ada kilin di depan terus banyak Sio-Sio 12 Sio seperti biasa ya dan sampai lah kita ke patung Dewi Kuan Yin ada teko juga ini sepertinya ada tea house nih tempat ngeteh-ngeteh atau mungkin kantin ya bisa jajan-jajan makan, minum oke sampai kita ke gate-nya foreigner 60 baht kalau orang lokal 40 baht anak-anak kalau foreigner 20 baht kalau orang lokal 10 baht oke 60 baht seorang aku udah beliin 2 tiket foreigner masing-masing 60 baht jadi sekitar 27 ribu ya kali 450 rupiah aja tapi aku kehilangan Alvin oh ini dia baru dateng Yami Tunnel ini dulunya dipakai sebagai base camp kelompok komunis Malaya guys sebagai tempat berlindung dari bom dan tempat menyimpan persediaan makanan area peperangannya di hutan-hutan di perbatasan Malaysia dan Thailand kalau sekarang Provinsi Yala terowongan ini dibangun pada tahun 1977 panjangnya 1 km lebar 5-6 kaki dibangun hanya dalam waktu 3 bulan oleh 50 orang dan ada 9 akses masuk ke luar ada petanya guys ini tunnel map-nya wah cukup panjang ya dari yang tadi kita masuk itu ada bodhisattva Kuan Yin terus kita masuk ke tunnel ini ada patung singa katanya kotong macan terus wah oh ada temple di dalam ada museum juga di dalam ada learning hall yuk lah kita lihat aja ke dalam yuk kita jalan masuk-masuk menembus hutan dulu guys namanya juga dulu tempat persembunyian jadi letaknya harus tersembunyi jadi letaknya harus tersembunyi jadi letaknya harus tersembunyi terus kita lihat jadi letaknya harus tersembunyi jadi letaknya harus tersembunyi terus kita lihat jadi letaknya harus tersembunyi mencukat itu kita lihat selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati lihat Malaya yang Mandarin Oh itu dia Alvin cerita apa dia ternyata aku ke kanan dia ke kiri Oh ini emblemnya bagaimana kabarnya berat-berat apanya berat sejarah ya sejarah banget ya ada alat buat bikin video ya Oh iya videonya masih beta beta movie luar biasa zaman aku kecil masih ada tuh kaset-kaset video gitu kayak gini nih dulu masih nonton Google five ketahuan umur dah tuh Oh video beta kayak gitu terus TV nya jaman dulu masih kayak gini TV tabung nah anak-anak muda yang udah Gen Z masih pernah lihat ngga TV-TV begini nih nggak kenal ini lagi ya sekarang mah udah tinggal YouTube alat musik jaman dulu guys itu organ ada suling juga Oh ada alat musik China juga waduh udah rusak ini udah pada putus senarnya itu kayak gamelan ya tapi bukan gamelan sih mirip aja ada senjata-senjata juga ada kaki palsu weh Wah berarti ini mungkin dulu dipakai sama tentara yang kena tembak ya kena tembak kakinya amputasi pakai kaki palsu deh Oh ini ada mesin jahit buat bikin seragam nih Hai mesin jahitnya masih zaman dulu banget mesin jahit hitam guys Crown yang ini enggak ada merek nih mesin jahit hitam juga Oh ada deh Princess baru pernah denger mesin jahit merek Princess kalau di Indonesia yang favorit itu kayaknya mesin jahit hitam tuh singer ya singer butterfly botol minumnya tuh zaman dulu center Oh itu emblemnya tuh dipakai di baju emblem kayak yang tadi dikaca menunjukkin pangkat kali pangkat sama tugas masing-masing di sebelahnya museum persis kita langsung masuk ke temple Alvin masih di museum aku tinggalin merah sekali templenya Hai masih banyak yang pay-pay di sini sih masih insensinya masih banyak yang nyala itu yuk Alvin ngobrol malah yang ngobrol sama yang dulu tim yang ngebangun tunnel ini hebat sih masih ada orang-orangnya aku masuk duluan deh ini tunnel yang ketiga guys ada milenium 3 di dalam Oh cukup terang ini ada lampunya tunnelnya ini kita berdiri pun bisa jalan dengan leluasa banget cukup lega cuma enggak kebayang ya orang zaman dulu ngebangun ini secara manual dan mereka ngerapihin ini di dalam ini udaranya oke sih nggak yang kekurangan oksigen atau gimana kontainer untuk nyimpen makanan Oh ini yang tadi di video ada jadi ini bahannya tuh dari dari apa ya yang tadi aku enggak salah denger sih kalau nggak salah kaleng tapi mereka ambil getah dari tanaman terus dibikin jadi semacam aspal gitu untuk ngelapisin sehingga di dalam ini jadi waterproof terus ditaruh di bawah beras ditaruh di dalam pun bisa tahan sampai 10 tahun Oh banyak kontainer-kontainer makanannya dan cukup besar loh underground storeroom ini gudang-gudang bawah tanah luar biasa ya bisa kepikiran bikin kayak gini oke apa itu oke please 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 go away go away don't come near me sorry aku takut kena Sun oke kalau ke kanan exit satu dia 80 meter ini exit satu tuh yang deket sama pos jaga tadi yang pertama ya exit tiga tempat aku masuk tadi nah ini pos jaga yang tadi Aduh banyak Insights Wah cukup dalam masuknya ini pos satu Wow ini amazing guys cukup jauh ke sana Oke aku enggak masuk terlalu dalam nanti tersesat kita kembali lagi ke jalur utama Nah itu Alvin ke kanan ini ada ruang kerja ada sumur ada exit exit 4 ada exit 5 exit 6 ini underground working room ini ruang kerja guys coba kita lihat ruang kerja seperti apa workroom Oh kecil-kecil sekali ruang kerjanya ada meja dari kayu aja sama kursi juga dari batang kayu dia kerjanya menghadap ke dinding dinding tunnel siapa yang kalau kerja mejanya suka menghadap tembok nggak ngelihat apa-apa kalau aku nggak bisa aku harus di tengah-tengah ruangan kalau mau aduk tembok buntu otaknya Oh ini tempat tidur sleep place tidurnya disini tidurnya di pinggir gini aja ya di pinggir terowongan pinggir tanong ini mengingatkan aku sama terowongan bawah tanah juga di Turki cuma agak beda bentukannya yang di Turki lebih pendek-pendek atapnya ada ground well dimana ground well is this it Oh ini yang namanya ground well ini di atas itu udah ruang terbuka terus ini kayak sumur memang ada talinya ini terus yang dikirim Oh jadi orang tentara di bawah di tunnel menerima kiriman barang dari atas nih ada bucket ya ada ember pakai tali aja ke atas ini ada exit 4 sama museum tapi tadi kita sudah ke museum jadi kita tidak ke exit 4 kita coba yang exit 6 saja ini exit 5 kita coba exit 6 masih jauh exit 6 bagaimana rasanya jalan di dalam terowongan adem ya iya aku pikir bakal susah oksigen di dalam karya juga dan kita sih terang ya karena di bawah ini semua berapa langkah ada lampu berapa langkah ada lampu tapi jaman dulu pasti gelap lah ini dapat enggak guys ke tempat bersejarah kayak gini ini tangganya naik guys tiga bulan bisa selesai loh bikin tunnel satu kilometer di bawah tanah eh belum nyompe juga istirahat dulu buah Terima kasih telah menonton! 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 guys, ini milenium tree pohon seribu tahun pohon milenium pohon seribu tahun mulai hujan guys masih another tiger ada patung macan lagi wah apa nih semata Malaysia, Thailand, military join forces to attack Malaya komunis oh tahun 77 ya mereka diserang ya terus mereka dihujani sama cannonballs to the hot spring ini bomnya ya astaga sampai bolong-bolong begini kena cannonball terus hole 1, 2, 3 size-nya 3 sampai 4 kaki 4 kaki kali 30 cm semeteran lah kurang lebih semeter-semeter 20 diameternya oh iya nih yang ketiga satu kelihatan ya satu dua terakhir tiga kenapa nyasarnya kesini semua ya tapi ada yang paling besar ini oh ini apa jangan-jangan yang 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 bikin bolongan itu ini ya segede ini luar biasa yang sudah selamat menikmati 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 selamat menikmati